Intro Siang Pak Musa, ini pradiabetes dan agak obesitas bisa sembuh. Bisa sembuh dengan cara, betul, Anda lifestyle diperbaiki yaitu pola makan dan juga olahraga. Caranya dengan menurunkan berat badan yang sehat dan permanen. Bukan berarti satu bulan saya mau langsung turun atau ditambah konsumsi obat-obatan dalam tanda putih pelangsing. Yang kita harapkan adalah penurunan berat badan ini permanen. Dan mengurangi makan nasi dan manis-manis itu sudah betul, tapi sebetulnya lebih spesifik adalah mengurangi asupan karbohidrat glikemik yang indeks glikemiknya tinggi. Tadi saya sempat sebutkan, kita suka salah, kita makan nasi pakai bakwan jagung. Padahal jagung itu termasuk karbohidrat. Makanya tidak hanya melunuh nasi, tapi kita mengurangi karbohidrat. Salah satu contoh, kita sarapan kadang-kadang pakai nasi uduk. Nasi uduk dengan bakwan jagung, dengan bihun, dengan kerupuk. Di mana bihun itu karbohidrat juga. Kemudian kerupuk itu juga dari tepung, itu juga karbohidrat. Jadi salah kalau Anda belum mengetahui karbohidrat apa saja yang harus dihindari. Jadi lebih tepat kalau mengurangi karbohidrat dengan indeks glikemik yang tinggi. Itu lebih tepat. Terima kasih. Terima kasih.